Intro Ringan di bawah 1 kilo Yang memiliki tampilan yang memukau Warnanya sangat indah Ini adalah Surface 4 Pro KW Jadi beberapa orang tidak bisa membeli Surface Pro Karena harganya yang terlalu mahal Lalu solusinya bagaimana? Nah, Asus ini punya yang namanya Asus Transformer 3 Pro Dan itu sudah lama banget ya Dia mirip banget dengan Surface 4 Pro Ya, cuma ada yang menariknya Yang menariknya adalah Bukan hanya speknya yang lebih tinggi dan lebih murah Sekitar 800 dolar atau sekitar 10 jutaan Tetapi juga punya port yang tidak dimiliki oleh Surface Seperti USB 3A Punya sih HDMI Nah, ini nggak punya nih Dan yang paling penting adalah Thunderbolt Artinya dia bisa dikonekkan ke ROG Stations Dan dia juga punya kamera depan belakang Di mana yang depannya adalah stereo camera Yang bisa kamu pakai untuk autentikasi Windows Hello Intel RealSense Dan nggak tahu-tahu nih Surface Eh, maksud saya Transformer 3 Pro ini Dia menggunakan Harman Kardon untuk sound systemnya Sound systemnya tertanam di bagian depan layar Dan ini, Excel-nya ini menurut mereka Mereka klaim bisa lebih rendah 5 derajat Walaupun saya belum ngitung Tapi cukup menarik Karena ini menjadi pilihan bagi yang nggak mampu Untuk beli Surface Lalu kalau kita bicara keyboardnya Ya, keyboardnya gini-gini banget Jangan harap seperti Alcantara ya Ini keyboardnya keyboard biasa Tapi udah backlight Tapi terus terang Kalau Anda pakai keyboard ini Lalu bandingkan dengan keyboard Let's say Asus Vivo Books Atau Asus Zen Books Beberapa Zen Books ya Rasanya lebih enak Transformer 3 Pro Ini karena posisi keyboardnya sih Menarik Jadi posisi keyboardnya itu nggak rata Dia agak ada sudutnya Seperti Zen Books S yang model sekarang Nah, itu tuh ada stereo kameranya tuh Menarik kan Jadi kamu bisa login Dan ini Intel RealSense ya Sudah Intel RealSense Bayangkan Dengan selisih 10 jutaan gitu ya Dibanding Surface 4 Pro yang Spesifikasinya sama Oke Yang saya pegang ini adalah Intel iCore i7 Dengan RAM 8GB Oke Generasi ke-6 Udah lama banget ya Sekarang generasi ke-8 Anyway Dia punya resolusi 3K Hampir ke-3000 pixels Ini cukup menarik Dan Sayangnya This drive-nya ini belum NVMe Dia masih SATA biasa Jadi ya nggak terlalu cepat-cepat banget Tapi SSD versus hard disk konvensional Ya tentu saja lewat ya Oke Lalu kita lihat apa lagi nih yang menarik Ini kita coba untuk benchmark Begitu di benchmark Wah teman-teman bisa denger suaranya Menggaung-gaung Ya Ini udah kayak laptop murah nih Kenapa Saya nggak tahu kenapa Tapi kayaknya Asus mengalami isu yang cukup signifikan Dengan fine noise Di Asus 3 Transformer Pro Suaranya Beuh Itu kalau di kantor lagi sepi Disangka ada yang Nyalain headset Padahal sih Kipas kita nyala Ini karena seri i7 ya Mungkin kalau Asus mengeluarkan seri i5 Mungkin nggak akan terlalu Dan disitu bisa lihat tuh Nah itu ya Agak menarik tuh Di bagian sebelah kanannya Jangan protes Bezelnya emang lebar Ya Disini kita sambil benchmark nih Bezelnya emang lebar Tapi resolusinya Ehh Let's say kita bandingin aja nih Dengan ZenBook S Yang masuk dengan resolusi 1080p Ini sudah 2.800 Dan Eh ada apa nih Di sebelah kanan saya Di sebelah kiri saya Kok mirip Ya Ini adalah Asus Transformer Pro Beda loh Yang tadi Asus Transformer 3 Pro Yang ini Asus Transformer Pro Dia Didesain untuk Nyaingin Surface Pro 5 Ya Sama tampilannya Udah kayak Pinang Nggak bisa dibelah Ya Kalau rekan-rekan lihat Secara sekilas Seperti Nggak ada bedanya Tapi Sayangnya nih ya Resolusi Asus Transformer Pro Yang diklaim Lebih baru Daripada Asus Transformer 3 Pro Memiliki resolusi Yang lebih rendah Yaitu Cuma 2K Jadi kalau kanan 3K Sebelah kiri 2K Kalau bisa dilihat nih ya Dari atas tuh ya Lebih tebel Asus Transformer Pro sih Kalau boleh saya bilang Tapi ada Itu Ada Fingerprint tuh Ya Oke Ada fingerprint Mikrofonnya masih di atas Dan Dia dekat banget Dengan Fan Jadi kalau misalnya Fannya kick out Maksudnya Fannya Menyala Dengan keras Ya Maka Anda akan menemukan Noise Sementara kameranya mirip-mirip sih Ada bedanya tuh Kayaknya Nggak ada yang berubah Di sana Kalau dilihat Dari sebelah Kanan sini Baru kelihatan bedanya tuh Ada USB-C Dan disitu ada DC input Yang beda nih Dan disini USB-C nya Saya juga heran Kenapa Tapi dia bukan Thunderbolt lagi Dia USB-C biasa Mungkin karena Jarang orang yang Nge-game kali ya Pake device ini Sementara yang sana itu Udah Thunderbolt tuh Nah USB-C yang ada di Transformer Pro Ini nggak bisa untuk nge-charge Dia cuma bisa Untuk nge-charge keluar Atau Nge-charge HP Maksudnya Seperti itu Sementara sebelah kanannya Masih sama ya Ada microSD Ada headset Dan sebagainya Oke Dan Mirip banget sih tampilannya Layarnya juga sama Keyboardnya juga sama Jadi kalau kamu ngeliat Ini keduanya berdampingan Kamu harus ngerasa detail dulu Baru bisa tau nih Kalau keduanya beda Dan disini kita lihat nih Hasil benchmarknya Hasus Transformer Pro Menggunakan Intel i7 Generasi ke-7 Sementara Kalau Transformer 3 Pro Itu tadi pake Intel i7 Generasi ke-6 Sayang sekali Asus belum Punya niat ya Untuk buat Asus Transformer Pro Berikutnya Generasi ke-8 Tapi overall Disini Tidak ada signifikansi Secara performa Hampir 11-12 Ya teman-teman ya Kalau saya boleh bilang Grafik cardnya Ya gitu sih Grafik card Intel HD Gak bisa Anda pake Untuk main Battlefield 5 Misalnya Seperti itu Tapi untuk Processor nya Mantap lah Karena dia Sudah i7 Dan kalau kita bisa Lihat Drive nya Kalau ini Menggunakan Micron Kalau yang ini Menggunakan Sundisk Dan kecepatannya Disana Ternyata lebih Baik Menggunakan Micron Ini controller nya Juga tampaknya Diganti nih Sama Asus Supaya lebih Baik Sementara Memorinya Ini menggunakan Hynix 16GB Dan yang disini Menggunakan Samsung Seperti itu Jadi ukurannya Yang sana 8 Yang ini 16 Seperti itu ya Performanya 11-12 Kalau untuk Sekedar Coding Dengan Visual Studio Code Kecuali Anda Coding nya Pake United Mungkin sedikit beda Kesimpulannya Kalau kamu Duitnya pas-pasan Ini bisa Kamu pake Bisa kamu beli Dibanding beli Untuk surface Sisanya Bisa kamu Tabung Untuk Mirim orang tua Atau Untuk bantu-bantu Temen Bantu-bantu Gebetan Terserah kamu Tapi yang jelas Ini cocok banget Untuk coding Typing Posisinya enak Resolusinya besar Jadi bisa muat Kode yang banyak Dan yang paling Gak banget sih Kalau dipake Untuk nge-game Jadi pilihannya Entah Asus Transformer 3 Pro Atau Asus Transformer 4 Dua-duanya Ringan di kantong Mereka masih Berada di range Di bawah 20 juta Di atas 15 juta Itu dulu sobat Sampai jumpa Di sesi selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.